Dilansir koran viral dari Cakaplahkom dengan judul Satu korban tewas tenggelam di sungai saat mancing ternyata kasih didispora pelalawan Cakaplahkom tanggal 21 bulan 12 2021 Pelalawan Dilansir dari Cakaplahkom Ternyata salah seorang dari dua korban tewas tenggelam di lokasi Linjago Tepatnya di sungai Kampar, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau Pada hari Senin tanggal 21 bulan 12 2021 sore Merupakan Kepala Seksi Kasih di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora, Kabupaten Pelalawan Demikian diungkap Sekretaris Disparpora Kabupaten Pelalawan Tengku Junaidi Kepada Cakaplahkom ketika dikonfirmasi Senin malam Kami keluarga besar Disparpora sangat berduka Almarhumah adalah orang baik Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan terang Tengku Junaidi Meskipun tidak merinci kinerja almarhumah selama bertugas Akan tetapi menurut penuturan Sekretaris Tengku Junaidi Dia adalah orang yang tekun dalam bekerja Ia adalah Hajah Nurbaiti dengan jabatan kasih olahraga dan rekreasi disparpora Jenjang karil almarhumah sebelum dinas pernah menjabat tenaga pendidik sebagai guru di salah satu sekolah di Pangkalan Kerinci urayannya Diberitakan sebelumnya, dua warga pelalawan tewas tenggelam di Sungai Linjago, Kecamatan Pangkalan Kerinci Jasadnya berhasil ditemukan pada hari Senin tanggal 21 bulan 12 2021 menjelang Maghrib Kapolsek Pangkalan Kerinci, AKP Mahendra Ye Lubis ketika dikonfirmasi Cakaplahkom membenarkan peristiwa naas ini Setelah kejadian papar Kapolsek, jasad kedua korban yang merupakan warga Pangkalan Kerinci tersebut sudah ditemukan Begitu diketahui ada korban tenggelam langsung dilakukan upaya pencarian Alhamdulillah sudah ditemukan Yang menemukannya adalah warga dibantu anggota Polair, papar Kapolsek Kedua korban adalah Nurbaiti 50 tahun yang merupakan pegawai negeri sipil Yang juga warga Jalan Melur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Dan Baskita Samura 47 tahun warga Pasar Baru RT3 RW2, Kecamatan Pangkalan Kerinci Menurut penuturan Kapolsek, peristiwa naas ini Bermula ketika korban Nurbaiti memancing ikan di tepi sungai Kampar Tepatnya di lokasi Linjago bersama dengan Edi Mardisal Edi Mardisal, kata Kapolsek, merupakan saksi yang melihat peristiwa itu Berdasarkan keterangan saksi Edi Mardisal, saat itu korban Nurbaiti berenang ke tengah sungai Lantaran pancing miliknya dilarikan ikan Tak ayal, begitu berusaha menyelamatkan pancing korban tenggelam dan tidak muncul lagi ke permukaan Di satu sisi, saksi Edi sebut Kapolsek Tidak bisa berbuat banyak, memberikan pertolongan, lantaran tidak bisa berenang Nah, korban, Baskita, kebetulan lewat langsung memberikan pertolongan dengan berenang ke dalam sungai Hanya saja korban turut tenggelam, tandas Kapolsek Lihat artikel asli, link di deskripsi, thanks to Caka Plakom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!